Ya saya cerita sedikit aja beberapa hal yang masih saya inget tugas saya waktu itu setelah Ditarik gulkar ya nggak harap suara sekok kali wong jilai ya wong-wong sekitar pasar lah mereka takkan milih gulkar pas pemilihan Puncaknya waktu saya diperintah sama atasan saya Konekel kelompok Fajar Nying Sing Nah neng FM ki ishine wong-wong sing tahu melebu penjara dan tadi kali Ok Wah koncoku sing melu Nah mulai 81 saya megang FM Pak Suparjo waktu itu bupat ini Terus Pak Widarto ya Pak Widarto itu ketua DPRD Jateng Terus Pak Widarto itu ketua DPRD Jateng Mereka melu bagi kelompok FM Waktu itu ya kerjanya hampir sama Ngumpuli suara DPRD Jateng Mung luwe rapi dan terorganisir Yo melu kerjasama barang karo beberapa lulah neng ambar rawa Saya pas wayai kampanye Tahun 82 Pas wayai pengilu Saya dikasih tugas Khusus FM disuruh bikin provokasi Pas kampanye partai di lapangan Banteng Tanggal 18 Maret Waktu itu pas Hari Kemis Saya masih ingat itu Akhirnya Saya langsung kabari teman-teman FM Anak buah saya itu Wah Langsung pada siap itu anak-anak Wah anak dapat tugas serius dong Wah Kemangat Kita lupa paspor Itu hari Rabu sore ini Sekarang kronom bengi Waktu itu Wih dah Cepat jaket itu Duh Duh Nganggu kelambi kuning Macem-macem lah gambarnya Yang penting kelambi ini Nah Wih Diatur strategi ini Pas di Semarang Kemisawannya siap-siap Langsung di lapangan Banteng Wah Kebetulan Kampanye Wih mulai Wih 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 Saya Sama anggota FM lainnya Masuk ke Grumbulan Cah FM Wih 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 Mulailah Ngerusuhi Nganggu canggam Main pisau-pisuan waktu itu Makin Panas Cah-cah Dan jemuk waktu Wih Mulai Kacau Sudah kelihatan lah Wih Kelihatan Wih 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 Semuanya Ribut Lempar-lemparan Buar Buar Gerombolannya Saya Kalau anggota FM Langsung Minggat Buah Polisi Wih Ngerti Cah-cah Sudah langsung dibiarkan Kabul Jaga Peju Langsung Dibuangin Dalam Balik Semarang Tahun 83 Mulai Mulai rameh Petrus Cah-cah Mulai Rodo Gerisah Tapi Saya pikirkan Nggak mungkin Jadi target Tidak Apakah Dwi Melakukan Perintah Besar Ternyata Orang Menggali Karena Preman Yang Melu Dibunui Kita itu Yang Ngerti Hasulnya Dan Tau Dijadikan Nah Melu Dibunuh Zadang Et J brothel Tak Bit Terima kasih.